Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada siang hari ini Hari Senin kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Masih dipanjangkan umur kita Masih bisa bersilaturahim Dengan saudara-saudara kita Ini ada saudara-saudara kita dari Surabaya Yang luar biasa Surabayanya dimana kan? Pakis Oh jalan pun orang? Oh karwalon-alon? Ngaler Berarti ke arah matiun? Iya ke arah matiun Siap Ini silaturahim pertama Dari saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng ini Kang namanya siapa kan? Kang Yuri Kang Yul Fikar Ini saudara-saudara Saya ini pejuang-pejuang ini luar biasa ini Jadi mudah-mudahan nanti saya ikut bersama mereka Untuk berjuang Berjuang di jalan Allah Amin Allahumma amin Ini mau apa? Memperlihatkan bambu petuk Bambu petuknya adalah amanah dari orang Mudah-mudahan ini yang kita cari Mudah-mudahan ini yang benar Amin Allahumma amin Ini kalau benar Kawan-kawan kan udah lama Tanya-tanya Karena begini Kita Youtube kita Pertama edukasi Sebelum saya ada Itu bambu petuk sudah ada Nama bambu petuk sudah ada Bedanya sebelum saya ada Banyak Masyarakat yang tertipu Tertipu oleh diri sendiri Tertipu oleh orang lain Kenapa tertipu oleh diri sendiri? Bambu petuk itu Replika Duplikat Karena peninggalan dari Mbah-mbahnya dulu Dijadikan sesembahan Dijadikan sebagai benda Yang bisa untuk dagang Untuk keselamatan Dan sebagainya Maka disini Saya memberikan edukasi Kedua Ketipu oleh orang lain Ketipu oleh orang lain itu Membeli bambu petuk Yang sengaja untuk polarisan Untuk dagang Dan lain-lainnya Ternyata palsu Seandainya itu pun asli Jangan kau Dagang diandalkan oleh bambu petuk Tapi dagangmu andalkan Dengan kekuatan Asma Allah SWT Itu barokah insya Allah Yang menuntumu Kebahagiaan dunia Yang menuntumu Kebahagiaan di akhirat Tapi kalau nanti Dagangmu dilariskan oleh Allah Jangan lupa sedikit Untuk sodakoh Sodakoh kepada orang lain Yang membutuhkan Oke saya periksaannya Bambunya dari Kang Yuri Kayak Kang Rira Kalau boleh tahu sedikit Sejarahnya bambu ini Dari mana Bambu ini dari Pak Lik ya Pak Lik saya Oke Dia bilang sih Datanya Tahun 80-an Kalau tidak salah Dia kerja di Ini bagian Kuli bangunan Kuli centralen Oke Setelah itu Dia menemukan Ini waktu Di tempat Dia Kalau istirahat Memukannya Memukannya Di bawah barokan Sudah meletak Apa Motong Motong Oh masih motong Oke Oke Menurut Beliau Iya Oke Oke Saya juga Awam Di dunia Bambu Makanya Saya bawa kesini Oke Itu tadi Sadaraku Itulah Gunanya penerangan Kita Gunanya Pengetahuan kita Tentang bambu peduk Kepada orang-orang Yang belum tahu Yang belum tahu Dengan sadar Sidiri Pengen tahu Pengen tahu Ya Kalau kesini Tidak akan tak tolak Kita kasih tahu Apakah itu benar Atau tidak Kan seperti itu Jadi begini Saudaraku Untuk Bambu peduk ini Kita Tidak Bicara tentang Kasiat Tidak Tidak bicara tentang Mistik-mistiknya Saya Hanya Mencari Keindahan Allah SWT Dalam menciptakan Sebuah benda Kalau menurut Kawan-kawan Oh bambu peduk itu Tidak ada Yang penting Saya mengedukasi Kalau tidak ada Bambu peduk Sebelum saya Ada Nenek Moyang Kita dulu Pernah mengasih Nama bambu peduk Perkara orang lain Itu Berkudoro Ada namanya Tidak ada Bendanya Itu Gatot kocok Ada namanya Tidak ada Bendanya Itu Semar Ada namanya Tidak ada Bendanya Jadi gini Bedanya Semar Berkudoro Itu tidak dijual Belikan ke orang lain Tidak untuk menipu Orang lain Tidak menyesatkan Orang lain Kalau ini Banyak ditipu Menipu orang lain Baik juga Menipu dalam Akidah orang Begitu ya Ini saya periksa Jadi begini Kang Bambu peduk Yang kita cari Itu hanya Sederhana Tidak pakai Isi-isian Di dalamnya Tidak ada Mistik-mistiknya Hanya asli Alami Karya alam Jadi Kalau benda Yang dicatakan Oleh Allah Itu Ini juga Replika Jangan salah Ini Ini replika Itu Kulitnya Masih kulit Original Itu Mau kita Krok-krok Kalau tidak Dengan pisau Itu tidak akan Kalah Karena kulit Itu kalahnya Hanya dengan pisau Karena gitu ya Dengan golok Kulitnya dikerok Nah kalau ini Ini produksi dari Cet Kulitnya ini Ini bukan kulit Asli alamiahnya Daripada Alam Ini dibuat oleh Manusia Salah satu contoh Begini Ini kan akar Pakai Wifi aja Kau Jujah Jarak Anunya Jarak Apa namanya Ini Ini kan akar Ini kan akar Dimaksudkan Agar Ciri-ciri Bambu Petok itu Kalau ini kan Namanya Kalau tidak ampel Bambu ori Bahwasannya Ciri-ciri Bambu ampel Daun ori itu Selalu ada akarnya Ini sudah tahu Cara membuatnya Tapi Ini Akarnya Ini akar-akar Tempelan Daripada dempul Nanti diberi Pewarnaan Itu Nah ini Kalau akar yang asli itu Kalau kita cuok Tidak akan mempan Ini hilang Itu Akarnya Itu Jadi kalau akar itu kan Nempel sampai ke dalam Tulang Nah ini Kulitnya Hilang Itu Ini semua Produksi cat Nah Kalau kulit bambu Kita Ambil Contoh bambu Itu kan Tolong Kang Dona Kang Dona Ini namanya edukasi Ini kulit bambu Masih alami Original kulit bambu Ini Kalau kita bakar Dalam jumlah yang Lama Ini gosong Gitu ya Kita tempelkan Dalam jumlah lama Gosong Itu Kalau kita gini kan Di dalamnya tetap keras Tetap kulit bambu Gitu Kalau ini Nanti akan ngelupas Dia kulitnya Ini Karena ini hanya Benturan dari cat dan Itu Nah itu Dia nyamber Hidup Karena ini Ada unsur Kalau cat itu apa Tinner Gitu Nah ini nanti Kalau dia kering Ini Maksudnya Kalau ini Nanti Anu ini Di kelopak Hilang Gitu 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 Kalau di kulit bambu Yang tadi Tidak akan Hilang Ini Kebakarnya Sampai ke dalam Tulang-tulangnya Terus kulit bambu Ini bambunya Sudah Kisut-kisut Ini kisut Kalau kita tarik Ke dalam Seperti ini Dia tidak akan Dekok Padahal Dia kisut ini Layaknya masih mudah Dan empuk Tapi dia tidak akan Bisa ke dalam Ini kuku saya Sudah tak tekankan Ini Urat-uratnya keluar Kalau yang ini Ini akan masuk ke dalam Ini Ini Karena ini sudah hilang Pori-pori kulitnya Gitu Garisnya Itu Bekasnya Gitu Gitu Nah Ini Kalau kita belah Di dalamnya ini Tidak sambungan Tapi ini belum tentu Ada ruasnya Karena dia bikinnya Secara acak Acak itu begini Ini dulu Proses bambunya Bambunya besar Bambunya besar Terus dipakai mesin bubut Ini dikecilkan Ini diproduksi Dari yang besar itu Kayu yang besar Jadi pakai bubut Terus diukir Diukir Karena kalau Ini tidak dikasih Pewarnaan cet Ini Akan kelihatan Original Kayunya Maka dia Bubuhi dengan Pengecetan itu Tadi Ini Ini kalau kita Anu hilang ini Itu Nah terus kulit bambu lagi Ada kunci kontak Bukan Ini Kulit bambu itu Walaupun Anu Coba kamera Kesini kamera Itu Bunyinya Ada Ada kayak Ini ya Sembilu Sembilunya masih ada Isiki 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 Gitu Kalau yang ini Akan mulus Karena dia dari produksi chat tidak ada suaranya sama sekali tidak ada isi kisik kalau ini dari manapun dia akan keluar isi kisik nah itu seperti itu kalau ini sudah tidak ada sama sekali nah itu dempul-dempulnya malah padang lupas itu itu di dalamnya akan keluar kewarnaan-kewarnaannya ini yang tadi yang kita kupas itu nah itu bakar nah sekarang sudah sangat kelihatan kayunya di dalamnya karena chatnya sudah luntur itu dempulnya kalau kulit yang asli kita kelupas itu tidak akan bisa dan tidak menimbulkan nah ini kalau kalau kulit yang asli kita kelupas seperti ini serat-seratnya ini warnanya di dalamnya tetap nyiraput 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 ini tidak menimbulkan bercak-bercak putih seperti ini ini kan dempulnya kelihatan kamera kelihatan seperti itu ini tidak sambungan produksinya dari yang besar dikecilkan ini dibentuk ini dibentuk nah sekarang kita melihat logik kerasinan tangan logika pertumbuhan bambu ya ini bambu jadi bambu itu ada cabang dan ini pusatnya ini kalau di partai politik ini pusat partai pusat ini partai cabang ini partai ranting nanti ada partai anak-anak anak ranting lagi ini dia disini akan ada ranting-ranting lagi terus ada daun jadi dia karena keberatan dia akan larinya ke sini ini yang kecil larinya ke sini kalau ini dia nanti sebelum dipotong dibaguskan seperti ini ini sama ini akan saling tabrak-tabraan akan berbenturan ini salah satu tidak akan ada yang sama ada yang dengkeng kalah ini ini kalau belum dipotong ini ada cabang ada ranting ada cabang ada ranting maka akan padu padu itu berkelahi seperti itu ini sama ini berkelahi ini sama ini berkelahi jotos-jotosan dulu ini kan ada cabang ranting-cabar ranting ini lurus ini lurus buat Tuhan prok gitu justru Allah mencakiti hambanya menciptakan hambanya apapun tumbuhan dan lainnya tidak akan dilahirkan dengan cara yang menyakiti coba lihat di kembar siam kembar siam itu dilahirkan kembar podol itu pasti ada di rongga pernafasan paling yang lahir bokongnya yang dempet agar manusia berpikir kan katanya canggih kan gitu kan katanya punya ilmu gunanya ilmu supaya nanti bisa memisah bayi yang tak kembar itu dengan selamat maka nanti ada pemisahan bayi kembar siam itu tidak menyakitkan nah ini tumbuh ke sana tumbuh ke sini ini bertabrak-tabraan ini saling menyakiti seiki nyakit ini kenyakit ini nah salah sici nanti seng kalah seng anu akan jatuh patah gitu ini produksi anak bangsa kerajinan kerajinan jelas begini ya saya menyaksikan sendiri juga dikatakan oleh mas Pao dan kita menerahkan pembelajaran yang sangat penting jadi siapapun itu ya mungkin dapat dari pamannya buliknya ataupun alasan nemu jangan sampai ini disalah binata contoh wah nemu ini boleh petuk ini jadi dikutuskan mau usaha dagang dagang mobil kalau gak bawa ini nanti gak gak laku mau usaha apapun gak laku ternyata ini hasil karya anak seandainya itu bukan hasil kerajinan anak bangsa pun kerajinan tangan pun ya kita gak boleh baik mengkutuskan betul oke oke saya sangat terima kasih sekali mendapatkan pembelajaran disini satu tentang keilmuan bahwa ini semua adalah kalaupun ini ada yang asli yang sesuai dengan kriteria yang tidak ada rekayasa begini itu kita anggap sebagai apa sih sebagai benda yang unik uniknya itu yang berulang tapi kita disini gak pakai magic-magic yang begini betul oke ini gak ada rekayasa dan kita kesini juga gak niat untuk nipu gak niat untuk supaya laku gak ada kita murni mendapatkan amanah dari pak le pak le gitu aja kita tidak ada oh ini anu supaya dapat enggak gak ada begitu oke yang pertama kan memang kita ada anu pembelajarannya oke ada pembelajarannya mas paul mungkin kenal dengan saya ya di kita ufisial bisa di ufisial saya dan saya sering melakukan apa itu online dan lihat channel saya nanti akan bisa melihat saya siapa makanya itu berkata ini ini bener ini bener hasil kerajinan tangan dari kayu oke pemirsa ambil yang baik cerita itu dianggap tidak baik tinggalkan karena kita pengen hidup itu secara damai saya menganggap menginginkan semua masyarakat semua lapisan itu menjadi saudara jadi tinggalkan iri dengki tinggalkan kebencian kalau melihat konten-konten yang tidak baik gak usah komen yang jelek-jelek ambil yang baik aja oh ini ada baiknya tak ambil oh ini jelek udah ditinggalkan gitu aja jika nanti di dalam dirimu ada kebaikan insyaallah umurmu dipanjangkan oleh Allah awet muda rezekimu juga semakin lancar amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kebanyakan masyarakat itu malah menyalahkan